Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informatika mahan 21 Jakarta. Hari ini kita akan belajar membuat Google Form untuk absensi kehadiran. Pada bagian ini kita akan mencoba membuat bagaimana untuk memasukkan data siswa yang sudah ada di Microsoft Excel. Seperti ini, jadi ketika siswa absensi, namanya sudah ada di daftar nama siswanya. Jadi seperti ini, misalkan nama kelas 11 agama, nanti disini sudah terkerah nama-namanya sehingga siswa tinggal memilih nama-namanya saja. Jadi misalkan Rizky, tinggal di klik Rizky-nya seperti ini. Dibandingkan kalau misalkan kita menulis namanya, siswa menulis namanya sendiri. Terkadang ketika menulis namanya, ada yang nama lengkap, ada nama yang singkat, ada yang huruf besar, huruf kecil. Nah itu nanti akan memudahkan. Dengan seperti ini, nanti kita akan memudahkan untuk proses lengkap dan sebagainya. Nah bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu misalkan seperti ini. Absensi kehadiran, misalkan 11, IPA 1. Nah kemudian untuk pertanyaannya, kita siapkan disini adalah nama siswa. Nama siswa. Nah nanti kita modif lagi. Misalkan ini khusus untuk IPA dulu. Contohnya misalkan seperti ini. Atau absensi kehadiran, absensi kehadiran seperti ini. Nah kemudian nama siswa. Nah nama siswanya, ini kita pilih yang jenisnya adalah drop down seperti ini. Nah kemudian opsi yang pertama, ini kita ambil dari Excel-nya. Nah dari Excel-nya seperti ini, kita block saja. Kita block sampai IPA 1 berarti sampai sini. Nah setelah di block, kita kopikan seperti biasa. Kemudian masuk lagi ke form yang tadi. Di opsi yang pertama, kita klik atau kita tekan Ctrl V, Master. Seperti ini. Nah jadi nanti namanya sudah masuk disini. Nah kalau sudah masuk seperti ini, kita kasih nama siswa 11-tipa 1. Kita lihat tampilannya. Nah nanti nama siswanya sudah tersebut seperti ini. Nah setelah dibuat seperti ini, kita akan coba lagi untuk modelnya ketika siswa memilih kelas. Nah berarti nanti kita gunakan menu ini. Tambahkan bagian. Nah baik, untuk sementara kita masukkan untuk drop down seperti itu. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita lihat untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih.